Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Berantas, Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Berantas, memberikan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi P3TGAI kepada Kelompok Himpunan Petani Pemakai Air HIPA Dewi Sri, Desa Ngerawan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk. Pembangunan saluran irigasi, dana diambil dari anggaran APBN tahun 2022, senilai Rp195 juta, program ini dilaksanakan secara swakelola atau padat karya. Asiono selaku Kepala Desa Ngerawan mengatakan, sudah melaksanakan program ini sesuai aturan, proyek irigasi di kelompok HIPA desanya, hingga saat ini proyek telah dikerjakan 50%. Pak Kades, terkait pekerjaan Pak di Desa Ngerawan, bagaimana Pak pekerjaannya sekarang saat ini Pak? Ya Alhamdulillah ya wajar, sudah kondisi, sudah tidak ya wajar ya wajar ya wajar ya wajar ya wajar ya wajar ya. Terus sampai sudah berapa persen Pak saat ini Pak? Ini sekitar 50-50 persen, lebih. 50 persen lebih Pak ya? Ya untuk ini Pak, untuk panjang maupun tingginya Pak, panjangnya ada berapa meter, tingginya ada berapa meter Pak? Kalau wajar ya wajar ya kan saluran ya wajar ya ini sekitar 290, jadi 600 kurang lebih. Jadi itu 590, kan informasi yang kami terima dikerjakan oleh Kepala Desa, bener Pak? Tidak, kalau saya kan yang membawa uang memangnya saya pakai dulu, yang mengecekannya HIPA-nya kalau ada. Oh kelompok HIPA-nya sendiri Pak ya, padat karya Pak ya? Ya murni yang ada kok saya padat karya, padat karya murni Pak ya? Murni. Iya iya. Lokasinya di mana tempatnya Pak? Lokasinya di TKR. Ketan rumah lah Ngerani. Masuk Dusun, Dusun, Ngerawan. Masuk Dusun, Ngerawan. Kerajaan berarti Pak ya? Kerajaan ya? Kerajaan, di kerajaannya. Kalau belum tahu namanya anggarannya berapa Pak? Anggarannya. Nilai anggaran? 2 ratu, eh 190. 190 ratu, sama. Itu dari BBWS Provinsi Pak ya? Ya dari Pinggara Beratas ya? Pinggara Beratas ya, siap? Boleh, cukup. Hasil temuan aktivis LSM, Hamid Effendi di lapangan, bertolak belakang dengan pernyataan kepala desa. Hasil investigasi di lapangan menyebutkan, kedalaman pondasi hanya 10 cm dengan badan 60 cm, sehingga tinggi keseluruhan 70 cm. Dari hasil investigasi kami di lapangan tadi, itu banyak temuan yang beleset seperti apa yang dibicarakan sama Pak Kepala Desa. Suatu contoh terkait dengan anggaran, sesuai dengan anggaran yang terpasang di papan pengumuman, itu kan 195 juta. Tapi Pak Kades tadi menyebut 190. Terus, investigasi lagi terkait dengan kedalaman dan tinggi pondasi. Keterangan dari Pak Kades itu tadi hampir 90 cm, tapi kenyataannya pondasinya itu hanya kurang lebih 10, ketambah tingginya setelah pondasi itu sekitar kurang lebih 60, jadi hanya 70. Langkah-langkah yang akan diambil dari LSM sendiri melihat kenyataan seperti ini bagaimana? Jadi dari hasil temuan kami di lapangan, kami akan membuat laporan terkait dengan kegiatan HIPA yang ada di Desa Angrawan untuk kami laporkan kepada pihak penegak hukum. Kalau dari pekerjanya sendiri, apakah betul-betul secara swaklola atau adat karyal? Sesuai dengan aturan juklak-jukrisnya HIPA atau P3GI itu swaklola, tapi kenyataannya yang di lapangan ini memang dikerjakan oleh masyarakat, Desa Angrawan, tapi untuk keuangan semua atas keterangan dari Kepala Desa diambil alih sama Kepala Desa. Jadi Pak Jogotirto selaku Ketua HIPA bersetatus Tunggak Didung-Dengi. Dari Nganjuk, Siti Nur Kolifah melaporkan. Terima kasih telah menonton!